Kembali lagi di video mengenal hewan laut. Ini adalah ikan anglerfish. Anglerfish memiliki bentuk tubuh yang unik dan menarik yaitu, ukuran kepala yang lebih besar dari ukuran panjang tubuhnya, deretan gigi, gigi panjang dan mulut yang lebar dan bentuk wajah yang menyeramkan. Ini adalah leopard shark alias hiu macan tutul. Hiu ini mudah diidentifikasi lewat bintik-bintik gelapnya yang mirip macan tutul. Hiu ini lebih suka perairan hangat dan mereka biasa memakan crustacea, ikan pari kecil, cumi-cumi dan ikan bertulang. Ini adalah kepiting tapal kuda. Hewan ini memiliki cangkang kepala berbentuk seperti tapal kuda. Jika dibalik, hewan ini memiliki kaki menyerupai kaki kepiting, tetapi capitnya kecil. Hidup di perairan dangkal, yaitu kawasan paya-paya dan mangrove. Ini adalah yellow box fish yaitu salah satu spesies ikan kotak. Ikan ini dapat ditemukan di terumbu karang di seluruh samudera pasifik dan samudera india serta samudera atlantik tenggara. Ini adalah ikan baumet guitar, shark rai atau omatsket, adalah spesies pari. Ciri khas spesies ini memiliki bintik atau totol putih mirip hiu paus di bagian atas, mulai dari sebagian kepala hingga ekor. Identifikasi fisik luar, bagian moncong bulat seperti gitar. Bagian punggung terdapat bagian tonjolan berduri. Ini adalah ikan layaran. Ikan layaran atau disebut juga ikan setuhuk, adalah dua jenis ikan di dalam genus Istioforus yang tinggal di perairan hangat samudera-samudera dunia. Memiliki sirip punggung tegak yang mirip dengan layar kapal. Ini adalah hiu sirip hitam atau blacktip reed shark, memiliki ciri khas utama yaitu corak warna hitam pada bagian ujung sirip-siripnya. Corak hitam cukup besar paling tegas terlihat pada ujung atas sirip punggung pertama. Ini adalah ikan dori, atau glutang ini sekilas memang hampir mirip dengan ikan kue. Selain sebagai ikan hias, ikan ini juga biasa dikonsumsi. Ini adalah ikan kepe-kepe berkerudung, ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah ikan pari, bentuk tubuh ikan pari umumnya bertubuh gepeng melebar, dengan sepasang sirip dada yang melebar dan menyatu dengan sisi kiri dan kanan kepalanya. Ini adalah ikan badut, karakteristik atau ciri khas ikan badut ditandai dengan kombinasi warna kuning, oranye, coklat atau hitam, dan memiliki tiga garis putih, ikan badut tergolong sebagai hewan omnivora atau pemakan segala. Ini adalah paus beluga. Panjang beluga dapat mencapai 5 meter dengan warna tubuh yang putih, sementara kepalanya berbentuk melon, sehingga paus ini disebut juga melon head whale.